Anak Raja Wali, Jilid 86. Memang kita sudah mengetahui yang Sinsu memang seorang tabib yang pandai dan obatnya pun sangat manjur. Maka, nanti sore kita undang lagi Sinsu itu buat mengobati Kongcu itu pula. Siapa tahu yang Sinsu berhasil menyembuhkannya dan menyelamatkan jiwanya. Yang lainnya mengangguk. Kotai terharu mendengar percakapan mereka. Ia sangat berterima kasih sekali, karena penduduk kampung itu ternyata memang seorang yang baik dan juga mau menolonginya dengan bersungguh-sungguh hati. Dia pun tidak menguatirkan burung Raja Walinya, dengan melihat penduduk kampung itu yang semuanya ramah dan baik hati. Dia tidak menguatirkan Tiau Ji akan menerima perlakuan yang tidak baik. Karena itu, Kotai telah memejamkan matanya untuk mengasoh. Diam-diam dia mengerahkan Sinsu Kangnya, karena dia bermaksud untuk menyalurkan tenaga dalamnya, menyembuhkan sendiri luka di dalam tubuhnya. Begitu Kotai mengerahkan tenaga dalamnya, dia jadi tercekat, karena di waktu itu segera juga dia merasakan dadanya sakit, sampai dia mengeluh. Orang tua pemilik rumah itu, Ango Toa, jadi kaget tidak terkira. Dia memang masih mendampingi Kotai dengan sabar. Mendengar keluhan pemuda itu, tanyanya dengan sabar. Apakah ada sesuatu yang Kongcu rasakan? Dada, dadaku sangat sakit sekali kata Kotai dengan suara perlahan dan tubuhnya pun tampak agak merengkat, mukanya juga meringis seperti menahan sakit. Diamlah dulu, beristirahat kata orang tua itu. Mungkin tadi Kongcu terlalu banyak bicara dan bergerak. Kongcu belum boleh terlalu banyak bergerak, kau harus beristirahat dulu baik-baik. Kotai cuma mengangguk. Dia tidak bermaksud menjelaskan sebab-sebabnya kepada Anglo Toa tersebut, karena dia yakin, jika toh dia menjelaskannya, toh orang tua itu tidak akan mengerti. Kembali Kotai berusaha mencoba sekali lagi menyalurkan tenaga dalamnya. Dia berhasil mengalirkan pernapasannya dan juga sin kangnya lewat pintu Kong, Chun dan Tan. Tapi ketika hawa murni di tubuhnya akan melewati pintu bun, waktu itulah dia merasakan perutnya seperti mau terbalik-balik dan seakan juga isi perutnya akan digores-gores oleh pisau yang tajam, nyilu dan sakit sekali. Dia menahan tenaga dalamnya dan tidak berusaha menyalurkannya menerobos pintu bun, dia telah berdiam diri. Keringat dingin mengalir keluar dari sekujur tubuhnya. Di waktu itu juga terlihat betapa Anglo Toa dengan telatan sekali telah merawatnya. Dia masih mengompres kepala Kotai, karena tubuh pemuda itu masih menguap panas sekali. Kotai memejamkan matanya sejenak lamanya, barulah dia meneruskan lagi mengerahkan tenaga dalamnya. Kali ini dia berhasil menembusi jalan darah yang disebut pintu bun. Dia juga telah menyedot udara dalam-dalam, dan ingin menyalurkan tenaga dalamnya itu kepada pintu si Ye, dan dia telah berhasil menembusi. Tapi begitu pintu si Ye ditembusi tenaga dalamnya, pandangan Matthew Kotai berkunang-kunang. Dia merasakan kepalanya seperti dihantami oleh martil, di samping itu juga dia mengeluh kesakitan. Orang tua itu jadi kebingungan, terlebih lagi kemudian melihat Kotai jatuh pingsan tidak sadarkan diri. Cepat-cepat Anglo Toa memanggil beberapa orang penduduk kampung buat membantuinya. Juga dua orang di antara mereka berlari-lari pergi ke rumah Yang Shinse. Tidak lama kemudian Yang Shinse telah tiba, dan segera memeriksa keadaan Kotai. Dia menghela nafas, katanya, tampaknya pemuda ini semakin lemah dan parah kata Shinse itu. Tapi Shinse, tadi dia telah siuman, namun akhirnya mengeluh dan kemudian tak sadarkan diri lagi, tadi dia malah sempat bercakap-cakap dengan kami, dia mengutarakan perasaan terima kasihnya kata Anglo Toa. Yang Shinse menghela nafas, kemudian katanya, sayangnya lukanya memang benar-benar sangat parah sekali, sehingga sulit buat menyembuhkannya. Coba, aku ganti saja obat yang kuberikan kepadanya dengan obat yang lebih keras daya kerjanya. Siapa tahu obat itu baru cocok buat dia mempertahankan diri dalam beberapa hari. Terus terang saja ku katakan kepada kalian, obat yang akan kuberikan itu tidak mungkin bisa menyembuhkannya, dan hanya bisa memperpanjang umurnya beberapa hari saja, mencegah sakit pada tubuhnya. Agar begitu dia siuman, dia tidak terlalu menderita kesakitan. Muka semua penduduk kampung itu jadi muram, mereka menyesal sekali bahwa Kotai tidak bisa ditolong jiwanya. Dan obat yang diberikan oleh Yang Shinse hanya merupakan obat yang memperpanjang umur si pemuda selama beberapa hari saja. Dengan begitu, mereka jadi putus asa, karena toh akhirnya pemuda itu akan mati juga. Yang Shinse telah menulis resep obatnya lagi, dan seorang penduduk cepat-cepat membelinya di rumah obat. Begitu pulang membawa obat, segera ia memasaknya. Dan setelah hangat-hangat, diberikan kepada Kotai, untuk meminumnya. Kara meminumkannya sama seperti tadi, yaitu mempergunakan sendok dan setiap sesendok obat itu dimasukkan ke dalam mulut Kotai. Rahangnya dipijit, sehingga obat itu tertelan. Semua penduduk kampung segera juga bisik-bisik, karena mereka menyayangkan sekali kalau sampai Kotai benar-benar tidak tertolong. Pemuda itu tampak demikian tampan, juga tubuhnya tegap dan gagah. Dia merupakan seorang pemuda yang jarang sekali terlihat di kampung ini. Hanya sayang menurut Yang Shinse umurnya hanya beberapa hari lagi. Dengan begitu, penduduk kampung jadi membicarakan perihalnya, malah beberapa orang gadis kampung itu juga membicarakan perihal ketampanan pemuda tersebut. Burung Raja Wali yang masih berada di luar rumah menerima perawatan yang baik. Selain sayapnya yang luka itu diobati juga dia selalu diberi makan. Di waktu itu, burung Raja Wali itu tampak gelisah sekali, karena telah dua hari dia tidak melihat Kotai. Justru dia ingin mengetahui juga, bagaimana keadaan Kotai. Sayang tubuhnya sangat besar, sehingga dia tidak bisa masuk ke dalam rumah penduduk itu. Hanya penduduk yang mengerti akan perasaan burung Raja Wali itu telah menghiburnya dan burung Raja Wali seperti juga mengerti kata-kata manusia itu, dan tampak jauh lebih tenang dari sebelumnya. Pada pagi hari ketiga, Kembal Yang Shinse datang pula ke situ untuk memeriksa keadaan Kotai. Keadaan Kotai sangat payah dan lemah sekali, karena sejak kemarin di mana dia telah pingsan pula, dia tidak sadarkan diri terus sampai sekarang, karenanya melihat keadaan demikian. Yang Shinse yakin tidak lama lagi tentu pemuda ini akan menghembuskan napasnya mati, di mana keadaannya memang semakin lemah itu. Penduduk kampung pun tampak berduka, wajah mereka muram. Walaupun mereka memang tidak kenal dan tidak mengetahui siapa adanya Kotai, akan tetapi mereka pun memang ingin sekali dapat menyelamatkan dan menolong Kotai. Di waktu itu terlihat betapapun juga, memang Kotai dalam keadaan sekarat. Sejak waktu kemarin dia pingsan terus sampai satu hari satu malam itu, ia tidak sadarkan diri. Namun ketika Yang Shinse tengah memeriksa hangmei-nya, di waktu itulah Kotai membuka pelupuk matanya, dia syuman. Yang Shinse mengawasinya sesaat, memeriksa matanya, yang agak kuning. Yang Shinse menghela napas, kemudian menggeleng-gelengkan kepalanya. Waktu itu Kotai bersuara perlahan. Aku, aku, di mana seakan juga ia mengigau. Yang Shinse menoleh kepada Anglotoa dan para penduduk kampung lainnya yang telah berkumpul di kamar itu dengan berkhawatir. Dia sudah tidak dapat ditolong lagi, kata Yang Shinse kemudian, sambil memutar tubuhnya, bermaksud hendak berlalu. Para penduduk kampung itu mengerubungi Shinse tersebut. Apakah Shinse tidak bisa usahakan agar ia dapat ditolong dan diselamatkan? Tanya mereka dengan sikap yang sangat berkhawatir sekali. Yang Shinse menggeleng. Sayang sekali keadaannya sudah tidak memungkinkan untuk ditolong lagi, kata Shinse itu kemudian. Dan katanya lagi penuh penyesalan. Maafkanlah, aku benar-benar tidak dapat mengusahakan lebih dari apa yang sanggup ku lakukan. Setelah berkata begitu, dia memutar tubuhnya dan berlalu. Seketika itu juga para penduduk kampung jadi bisik-bisik, karena mereka benar-benar menguatirkan sekali keselamatan Kotai. Mereka menyesal sekali bahwa Yang Shinse mengatakan bahwa ia tidak sanggup menyembuhkan dan menyelamatkan jiwa pemuda itu. Sedangkan muka Ang Lotoa murung sekali, ia sangat berduka. Selama tiga hari dah merawat Kotai, entah mengapa dia memiliki perasaan senang padanya. Di saat itu tampak Ang Lotoa telah menghampiri pembaringan, mengawasi Kotai yang dalam keadaan sadar, tengah diam dengan metu, terbuka. Bagaimana keadaanku, apakah dapat disembuhkan? Tampak Ang Lotoa tersenyum, senyum yang pahit sekali, dia pun bilang. Maafkanlah, kami telah berusaha sekuat tenaga. Tapi Kong Cu tidak perlu khawatir, karena kami akan berusaha mencari tabib lainnya menghibur Ang Lotoa. Dia berkata begitu, karena dia yakin bahwa Kotai tentunya telah mendengar apa yang dikatakan oleh Yang Shin Se. Penduduk kampung lainnya telah menghampiri juga, mereka telah mengawasi Kotai, yang keadaannya begitu lemah, dengan wajah yang sangat pucat pias. Aku, aku, memang tampaknya sudah sulit untuk diselamatkan, kata si pemuda kemudian dengan suara yang lemah sekali. Ang Lotoa memaksakan dirinya buat tersenyum, dia menghibur lagi. Tapi Kotai mengetahui bahwa dia tentunya memang sulit buat diselamatkan, karena lukanya yang memang demikian parah. Dia masih berusaha mengerahkan sin kangnya, untuk menyembuhkan luka di dalam tubuhnya itu dengan mempergunakan sin kangnya. Akan tetapi kenyataannya, dia tidak berhasil juga menembusi pintu si Ye. Malah ketika dia mengerahkan sin kangnya ke jalan pintu si Ye, pada jalan darah di tubuhnya, dia merasakan kesakitan yang bukan main. Dan dia mengeluh, setengah menjerit, lalu pingsan lagi. Ang Lotoa dan yang lainnya tampak begitu bingung. Mereka tidak mengetahui, entah apa yang harus mereka lakukan. Di kala itu, di luar terdengar seara keliningan, yang terdengarnya begitu nyaring. Menyusul dengan itu terdengar juga suara orang berseru, tabib dari sorga, penyakit apapun dapat disembuhkan. Walaupun orang yang arwahnya hampir meninggalkan tubuhnya akan dapat disembuhkan. Siapa yang sakit, boleh berobat, siapa yang sakit boleh berobat. Teriakan orang itu sangat nyaring sekali. Ang Lotoa dan kawan-kawannya jadi tertegun. Mereka saling pandang. Kemudian beramai-ramai mereka berlari keluar. Ternyata di depan rumah Ang Lotoa lewat seorang laki-laki tua sekali. Jenggot dan kumisnya telah memutih, memakai baju warna hijau dengan kopiah warna hijau juga. Di tangan kanannya memegang tongkat kayu jendana, sedangkan tangan kirinya memegang pelakat yang besar sekali yang bertulisan. Tabib dari sorga dapat mengobati berbagai penyakit yang paling sukar sekalipun. Ada jaminan. Jika tidak sembuh uang akan dikembalikan menjadi tiga kali lipat. Di punggungnya tampak bergemblok sebuah kotak kayu, mungkin berisikan obat-obatan. Semua orang kampung itu saling pandang. Siapakah tabib dari sorga itu? Mereka belum pernah melihatnya, dan mereka memang tidak mengenalnya. Namun melihat pelakat yang dibawa tabib itu, dan juga teriakannya, yang begitu tekebur, bukankah tabib ini merupakan tabib yang sangat pandai? Dan bukankah sangat kebetulan sekali kotai dalam keadaan sekarat? Mereka melihat, tabib itu tampaknya buta karena dia berjalan dengan matah, terpejamkan cuma tongkatnya yang mengetuk-ngetuk jalanan, karena tongkat itu sebagai penunjuk jalannya, yang menuntunnya. Segera juga Anglotoa tanpa membuang-buang waktu lagi telah menghampiri. Sinse panggilnya. Tabib itu berhenti melangkah. Ada yang memanggilku tanyanya kemudian, matanya masih tetap terpejam, dan mereka yakin bahwa tabib ini tentunya seorang tabib yang buta. Seorang tabib yang buta, bagaimana bisa mengobati orang yang terluka atau sakit? Tapi dari kata-katanya dan pelakat yang dibawanya, tampaknya tabib ini memang sangat mengandalkan sekali ilmu pengobatannya, sehingga dia berani menjanjikan, jika memang tidak sembuh uang akan dikembalikan dengan berlipat kali lebih besar. Sinse kami ingin meminta pertolongan kepada Sinse, untuk mengobati seseorang kata Anglotoa kemudian. Tabib itu berdiam diri beberapa saat, kemudian mengangguk. Boleh. Siapa yang sakit tanyanya kemudian. Sakit apa? Atau sudah lama sakitnya itu? Apa memang masih penyakit baru yang beberapa hari ini saja? Anglotoa segera menyahuti, kawan kami tampaknya terluka pada tubuhnya, sakitnya berat sekali, dia sudah pingsan beberapa kali dalam tiga hari ini. Itulah luka baru, harap Sinse mau menolonginya. Tabib itu mengangguk-angguk perlahan. Hem, dia terluka baru tiga hari? Dan selalu jatuh pingsan tidak sadarkan diri, sudah tua atau masih mudakah orang itu? Tanya tabib tersebut. Dia mungkin baru berusia 25 tahun? Hem, ya, ya, aku akan dapat mengobatinya. Pasti akan dapat menyembuhkannya. Tapi, sebelumnya aku ingin memberitahukan, bahwa setiap kali aku menolongi orang, menyembuhkan sakit seseorang, aku meminta imbalan yang cukup tinggi, untuk sekali pengobatan sampai sembuh, aku meminta 100 tel. Mendengar jumlah uang pengobatan itu, Anglotoa jadi tertegun. Itulah jumlah yang sangat besar sekali, dari mana dia bisa memiliki uang sebanyak itu. Bagaimana tanya tabib itu ketika mengetahui lawan bicaranya berdiam diri saja dan tidak mendengar penyahutannya? Apakahkah sanggup piahkan ongkos pengobatan itu? Anglotoa tampak berdiri tertegun. Sedangkan orang-orang lainnya telah mendekati. Bagaimana Anglotoa tanya beberapa orang penduduk kampung tersebut, ketika melihat Anglotoa berdiri tertegun begitu di tempatnya? Anglotoa menghela nafas. Sin seini memang menyanggup pih untuk menyembuhkan kongcu itu, tapi ongkos pengobatan yang dimintanya sangat tinggi dan mahal sekali. Sangat mahal. Berapa yang dimintanya tanya dua orang penduduk kampung serentak. Ia meminta 100 tel kata Anglotoa kemudian sambil menghela nafas lagi. Muka orang-orang itu jadi berubah. Itulah permintaan yang tidak layak, bagaimana mungkin bisa meminta biaya pengobatan semahal itu? Kata mereka yang jadi mendongkol kepada tabib buta itu, belum lagi pasti bahwa ia akan dapat mengobati orang itu. Tabib itu tampak tersenyum. Aku pasti akan dapat menyembuhkannya jika memang kalian berani menyediakan pembayaran 100 tel. Jika memang aku gagal, berarti aku harus mengembalikannya kepada kalian 300 tel. Itulah tantangan yang benar-benar sangat berani dari tabib buta ini. Atau memang dia memiliki ilmu pengobatan yang sangat mahir sekali dan pandai, sehingga dia berani bicara tekebur itu. Bukankah tabib buta itu belum lagi mengetahui bagaimana keadaan si sakit? Dan juga, bukankah kotai dalam keadaan sakit yang parah sekali? Tapi tabib buta itu malah telah berkata lagi. Bagaimana? Apakah kalian setuju? Jika memang kalian keberatan buat memberikan biaya pengobatan sebesar yang kuminta, maka aku tidak bisa membuang waktu di sini terlalu lama. Ang Lotoa dan kawan-kawannya jadi bingung, mereka saling pandang beberapa saat lamanya. Bagaimana? Baiklah, kalian tampaknya memang keberatan memberikan biaya pengobatan seperti yang kuminta maka aku pun tidak akan memaksa. Setelah berkata begitu, tabib tersebut segera juga melangkah meninggalkan tempat itu sambil berseru dengan suara yang nyaring sekali. Tabib dari sorga, dapat menyembuhkan segala macam penyakit yang sudah payah dan sakitnya berat, pasti dapat diobati sembuh, jika tidak berhasil, uang akan dikembalikan tiga kali lipat. Waktu itu ada salah seorang penduduk kampung itu yang berkata kepada Ang Lotoa, bagaimana jika kita bersama-sama menyediakan biaya itu? Bukankah jika dia tidak berhasil kita tidak perlu membayarnya? Dan juga malah dia berjanji akan membayar kembali kepada kita sebesar tiga kali lipat. Bukankah itu untung? Jika memang dia berhasil, kita boleh bersenang hati, karena pemuda itu yang keadaannya sudah begitu sekarat ternyata masih bisa diobati. Mendengar perkataan orang tersebut, yang lainnya segera menyatakan persetujuan mereka. Ang Lotoa jadi girang bukan main, karena dengan begitu berarti mereka tidak perlu terlalu banyak mengeluarkan biaya pengobatan buat kotai. Mereka bisa bersama-sama menanggungnya. Karena itu, cepat-cepat Ang Lotoa telah mengangguk mengiakan. Baiklah katanya kemudian kepada Tabib itu. Tolonglah Sins mengobati pemuda itu, kawan kami. Tabib itu yang belum begitu jauh melangkah pergi, telah merandek, dia menahan langkah kakinya. Kalian setuju dengan harga pengobatan yang kuminta tanyanya? Ang Lotoa mengiakan. Mari Sins ikut dengan kami katanya sambil mengulurkan tangannya buat menuntun tongkat si Tabib buta itu. Tabib itu tersenyum. Walaupun bagaimana beratnya penyakit kawan kalian, tentu aku akan dapat mengobatinya kata Tabib itu. Tapi Ang Lotoa tidak melayani kata-kata Tabib itu, karena dia telah membawa Tabib tersebut ke dalam rumahnya, memberi tahukan di mana kotai berada. Tunggu dulu kata Tabib itu kemudian. Apalagi tanya Ang Lotoa melihat Tabib itu bukannya memeriksa kotai, malah telah berdiri dengan tegak. Bukankah telah kukatakan tadi, bahwa aku meminta pembayaran sebesar 100 cil kata Tabib itu. Ang Lotoa jadi mendongkol. Sin Se, apakah Sin Se beranggapan bahwa kami ini terlalu miskin sehingga tidak memiliki kemampuan buat membayar rongkos pengobatan itu? Apakah memang Sin Se tidak mempercayai kami? Tanya Ang Lotoa dalam keadaan gusar dan mendongkol. Sebab keadaan kotai sudah demikian parah, akan tetapi Tabib itu bukannya segera menolonginya, malah membicarakan soal tetek bengek. Karena itu, Ang Lotoa sesungguhnya hendak memaki Tabib tersebut. Di waktu itu tampak Tabib tersebut mengulap-ulapkan tangannya. Dia bilang, Bukan begitu. Kalian jangan marah dulu. Dengarkan dulu kata-kataku. Sudah menjadi kebiasaanku, bahwa sebelum aku mengobati si sakit, maka aku harus menerima dulu uangnya. Ini sudah menjadi peraturanku dan tidak bisa ditawar-menawar. Ang Lotoa dan kawan-kawannya jadi bimbang. Tapi mereka yakin, walaupun Tabib itu gagal mengobati kotai, tidak mungkin Tabib itu bisa melarikan uang mereka. Bukankah mereka berjumlah banyak? Maka sibuklah mereka pada pulang ke rumah masing-masing buat mengambil uang. Setelah uang itu dikumpulkan, dan jumlahnya genap 100 tel, lalu diberikan kepada si Tabib. Demikian telitinya Tabib itu, karena dia segera menghitungnya dengan baik. Barulah dia memasukkan ke dalam sakunya setelah menghitung bahwa jumlah yang diterimanya itu 100 tel. Baiklah. Kalian telah membayar kepadaku ongkos pengobatan, dan aku harus berusaha sekuat kemampuanku buat mengobati kawan kalian itu. Ayo tunjukkan, di mana beradanya kawanmu itu kata Tabib tersebut. Ang Lotoa menuntun Tabib itu mendekati pembaringan. Waktu itu Kotai masih dalam keadaan pingsan tidak sadarkan diri, dan Tabib itu telah mengulurkan tangannya perlahan-lahan. Dia merabah-rabah tubuh Kotai. Tapi setelah merabah-rabah sekian lama, tiba-tiba dia berseru nyaring, seakan juga Tabib itu terkejut. Ih, lukanya begitu berat dan parah sekali kata Tabib tersebut dengan suara yang mengandung kekhawatiran. Ang Lotoa mendongkol bukan main. Bukankah sin sesendiri yang mengatakan luka dan penyakit yang berat bagaimanapun juga engkau akan sanggup buat mengobatinya katanya. Tabib itu telah tersenyum, wajahnya telah pulih sebagaimana biasa, dia juga mengangguk-anggukan kepalanya, tenang kembali sikapnya. Ya, ya, memang luka dan penyakit yang bagaimana berat sekalipun aku pasti akan dapat menyembuhkannya, kalian tidak perlu khawatir. Hanya saja tadi aku terkejut sekali setelah mengetahui bahwa kawan kalian ini terluka demikian parah, karena jika memang dalam dua hari dia tidak diobati dengan baik dan benar, niscaya dia akan mati. Ang Lotoa mengangguk-angguk, berkurang perasaan mendongkolnya. Demikian juga halnya dengan para penduduk kampung lainnya. Jika sebelumnya mereka kurang mempercayai bahwa tabib itu memiliki ilmu pengobatan yang lihai dan ampuh. Sekarang justru mereka mulai mempercayainya bahwa memang tabib itu memiliki pengetahuan yang sangat luas sekali dalam ilmu pengobatan. Karena dengan memegang saja dia segera mengetahui bahwa keadaan kotai sangat parah sekali dan hanya memiliki kesempatan buat hidup dua hari saja. Apakah, apakah pemuda itu dapat ditolong? Sin setanya Ang Lotoa ketika melihat Sin Su itu berdiri termenung lagi, seperti tengah memikirkan sesuatu. Tabib itu mengangguk. Ya, dia pasti akan dapat tertolong, tapi aku harus mengerahkan seluruh pengetahuanku buat mengobatinya, sama sekali tidak boleh gagal, dalam satu hari dia sudah harus tersadar. Mendengar perkataan tabib itu, Ang Lotoa dan kawan-kawannya beranggapan bahwa tabib itu bicara terlalu besar dan terkebur, karena itu, mereka memandang tidak mempercayainya. Keadaan kotai demikian parah sekali, bagaimana mungkin dia bisa membuat si pemuda tersadar hanya dalam satu hari? Tapi mereka tidak ada yang memberikan komentar, sedangkan waktu itu si tabib mulai bekerja. Pertama-tama dia memeriksa sekujur tubuh kotai, dia memeriksanya dengan teliti sekali. Setelah memeriksa sekian lama, tiba-tiba ia melakukan penotokan di beberapa tempat. Semuanya dilakukan begitu sebat dan juga setiap totokannya mengenai setiap jalan darah dan tepat sekali, dengan begitu telah membuat orang yang melihatnya akan kagum sekali, kalau saja orang itu memang memiliki ilmu silat. Hanya saja penduduk kampung itu dan Ang Lotoa tidak mengerti ilmu silat, namun mereka tetap saja kagum karena melihat tangan si tabib yang bergerak begitu lincah dan juga sebat sekali. Keringat pun telah mengucur deras di sekujur tubuh tabib itu. Keadaan pada waktu itu sangat tegang sekali, karena semua penduduk kampung itu mengawasi apa yang dilakukan oleh si tabib dengan matah, terbuka lebar-lebar. Tampak tabib ini telah menguruti berbagai anggota tubuh kotai. Dia melakukannya dengan sikap yang bersungguh-sungguh, dan dia bekerja tanpa mengeluarkan sepatah perkataan pun juga. Setelah lewat setengah jam, barulah tabib itu berhenti mengurut. Selesai tingkat pertama kata tabib itu kemudian sambil mengeluarkan sehelai kain dan menghapus keringatnya. Di waktu itu juga terlihat dia telah berkata kepada Ang Lotoa, buat meminta air minum. Ang Lotoa kaget, dia segera juga menyediakan air minum buat tabib itu. Tabib itu walaupun buta, akan tetapi dia dapat menotok dan mengurut dengan baik dan tangannya dapat bergerak begitu sebat. Inilah yang tidak pernah diduga oleh semua orang. Setelah minum, tabib itu mulai menguruti lagi sekujur tubuh kotai. Sedangkan kotai masih tetap dalam keadaan pingsan tidak sadarkan diri, di waktu mana dia memiliki paras yang pucat dan sepasang matanya terpejamkan rapat-rapat. Di kala itu terlihat bahwa tabib itu telah berkata dengan suara perlahan, dia juga telah membuka kotak obatnya, mengeluarkan beberapa macam obat. Dia memaksa memasukkan ke dalam mulut si pemuda. Ang Lotoa dan beberapa orang penduduk kampung itu coba membantunya, tapi tabib itu membentak, jangan mencampuri dan semuanya jadi melompat mundur. Tabib ini dengan tangannya yang sebat telah berulang kali memasukkan obat ke mulut kotai. Dan barulah dia duduk beristirahat, sambil mengipas-ngipas. Jiwa pemuda ini jika tidak memperoleh pengobatan yang baik, niscaya akan mati. Jika saja terlambat satu hari, besok kalian meminta aku mengobati, walaupun aku memiliki obat dewa, tentu aku tak akan dapat mengobatinya, berarti aku akan rugi. Setelah berkata begitu, tabib tersebut menghela nafas berulang kali. Mengapa sinse mengatakan sinse akan rugi jika memang besok kami meminta pertolongan sinse? Tanya Ang Lotoa yang heran dan tidak mengerti maksud perkataan sinse itu. Karena aku akan gagal mengobatinya dan berarti aku akan mengganti uang kalian tiga kali lipat. Bukankah itu suatu kerugian yang sangat besar sekali menyahuti tabib buta itu? Ang Lotoa jadi heran dan takjub, dia pun berdebar-debar, Tanyanya, kalau begitu, maksud sinse, pemuda itu akan dapat diselamatkan jiwanya. Tabib itu mengangguk. Itu sudah pasti dia menyahuti sambil mengangguk-anggukan kepalanya, jika tidak, mengapa aku harus mengatakan dapat mengobatinya? Jika memang tidak dapat mengobatinya, dengan hanya memegang tubuhnya saja aku sudah dapat mengetahui apakah dia akan dapat diobati atau tidak. Aku tentu akan memberitahukan kepada kalian jika memang aku tidak memiliki kesanggupan buat mengobatinya lagi. Bukan main girangnya Ang Lotoa dan yang lainnya, segera timbul harapan mereka. Terima kasih sinse, jika memang benar sinse dapat mengobatinya, biarpun kami harus mengeluarkan uang sejumlah banyak itu, kami tidak akan menyesal. Kami puas sekali, karena telah berhasil menyelamatkan jiwa seseorang, seorang manusia, berarti kami telah sempat melakukan suatu kebaikan. Tabib itu mengangguk-angguk. Seharusnya aku meminta 200 cil mengingat bahwa lukanya demikian berat dan hebat kata tabib itu. Tapi memang aku sudah terlanjur dengan permintaanku, sudahlah, aku juga tidak akan meminta tambah lagi. Sambil berkata begitu, segera dia mulai menguruti lagi tubuh Kotai, dan juga telah menotok beberapa jalan darah di tubuh pemuda itu. Telah terjadi suatu perubahan yang mengembirakan hati semua orang. Wajah Kotai yang semula pucat pias itu perlahan-lahan telah berubah menjadi memerah. Tentu saja hal ini membuat mereka sangat bersyukur dan harapan mereka jadi besar bahwa tabib ini memang akan berhasil menolongi Kotai dan menyelamatkan jiwanya. Mereka juga melihatnya, betapa napas Kotai berjalan teratur dan tidak lemah seperti tadi. Di waktu itu si tabib terus juga bekerja, sama sekali dia tidak berhenti, walaupun tampaknya dia sangat letih dan sekujur tubuhnya telah mengucur keringat yang diras. Setelah menguruti lagi sekian lama tubuh Kotai, barulah dia berhenti. Dia menghela nafas. Krisisnya telah dilewatkan, sekarang tinggal menyadarkannya dari keadaannya ini, membuat dia siuman bilang tabib itu perlahan. Tapi dia tidak melakukan sesuatu, karena dia telah duduk mengasoh dulu, dia beristirahat. Ang Lotroa mengawasi Kotai yang telah berubah pipinya memerah, menandakan pemuda itu memang telah mengalami kemajuan dalam kesehatannya. Dan dengan adanya kemajuan seperti itu menunjukkan bahwa pemuda ini memang akan berhasil ditolong. Sedangkan tabib buta itu telah duduk mengasoh beberapa saat, barulah kemudian dia mulai menotoki lagi sekujur tubuh Kotai. Setiap totokannya ternyata memiliki sin keng yang dasyat sekali. Hanya saja semua orang kampung itu tak mengerti ilmu silat, mereka cuma kagum terhadap kesebatan jari tangan tabib itu yang menotok ke sana kemari. Tapi kemudian, terlihat betapa Kotai telah mengeliat, dan mengeluarkan suara keluhan. Disusu lagi, setelah ditotok beberapa kali, pelupuk matanya terbuka. Kotai telah syuman. Bukan main girangnya semua penduduk kampung itu, mereka telah mengucapkan syukur atas kebesaran Tian, karena lewat tabib buta ini Kotai telah dapat diselamatkan. Di waktu itu terlihat si tabib telah menghela nafas. Akaha, akhirnya engkau telah tersedar juga halus suaranya. Kotai memandang kepada tabib itu. Kau, lociampuat anda seru katanya kemudian ketika melihat tabib itu. Jika memang engkau ingin sembuh, engkau tidak boleh bicara dulu kata tabib buta itu. Engkau harus menuruti nasihatku. Kotai mematuhi pesan tabib itu, dia tidak berkata-kata lebih jauh lagi. Sedangkan pada waktu itu, tabib itu terus juga menotoki sekujur tubuh Kotai. Setelah menotoki beberapa puluh kali, barulah dia berhenti. Ang Lotoa dan kawan-kawannya jadi memuji betapa hebatnya tabib ini. Sedangkan di waktu itu terlihat betapa Kotai telah bisa tersenyum, pipinya memerah dan matanya mulai bersinar.